Sedara sekjen PDI Perjuangan, Hasto Cristianto menanggapi adanya tersangka dalam kasus dugaan suap di Kementerian Pertanian yang diusut KPK. Hasto menyebut selalu ada karma politik bagi siapapun yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Usai pembukaan rakernas keempat PDI Perjuangan, Hasto bilang dalam keyakinan politik PDIP, siapa saja yang memanipulasi program yang seharusnya untuk rakyat menjadi untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok akan mendapat karma pala politik. Hasto menyebut tema kedaulatan pangan yang diangkat PDIP dalam rakernas berkaitan dengan momentum pengungkapan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Selain mentan malah justru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, bagaimana tanggapan? Ya nggak ada kaitannya. Pangan ini kaitannya dengan pupuk, dengan infrastruktur. Tetapi prinsipnya di dalam keyakinan politik PDI Perjuangan, siapa yang menyalahgunakan kepercayaan dari rakyat, program-program yang seharusnya untuk rakyat tetapi dimanipulasi untuk kepentingan diri atau kelompoknya, selalu ada karma pala politik. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi membantah adanya unsur politis dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kabag pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan penyidikan itu murni proses hukum. KPK menyebut jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Namun pada waktunya akan dibuka secara terang yang menjadi alat bukti. Sekaligus tadi menjawab bahwa apakah ini ada kaitannya dengan unsur politis. Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan dan pada waktunya akan dibuka secara terang. Apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, begitu ya. Di hadapan masjid hakim tentunya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan pada proses penuntutan dan disidangkan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Terima kasih telah menonton!